Ya, pada video sebelumnya kita banyak sekali menyinggung permasalahan mengenai data Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, ada baiknya kita tahu apa sih data itu sendiri ya Apa saja yang bisa kita bilang sebagai data, bagaimana bentuk dari data itu sendiri, struktur datanya seperti apa Mari kita simak video penjelasan berikut ini Ya, jadi data ini adalah sekumpulan informasi yang kita dapatkan Bentuk dari data ini bisa berupa angka, kata-kata, hasil pengukuran, observasi, bahkan juga bisa berupa deskripsi Oke, ini adalah salah satu contoh data yang berbentuk angka, biasanya disajikan dalam bentuk tabel ya, seperti ini Nah, yang kedua bentuk data lainnya itu adalah image atau gambar ya Oke, ini ada contoh apa namanya, data iklim di berbagai belahan dunia Nah, disini ada satu lagi contoh yang menarik yang mau saya ilustrasikan Mungkin ada yang pernah menggunakan aplikasi Snapchat Ya, jadi memang beberapa tahun lalu sempat populer aplikasi Snapchat ini Jadi, kalau kita menggunakan aplikasi ini, dua orang khususnya Terus nanti kita bisa menukar, saling menukar wajah kita satu sama lain Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, yang terjadi disini adalah si aplikasi tersebut, dia merekam data berupa gambar dari wajah kita Baik itu lekukannya, warnanya, konturnya, dan sebagainya Nah, setelah direkam bentuk wajahnya seperti apa, lalu baru diswap atau ditukar Oke, nah yang kedua ini di berbagai aplikasi juga ada ya Feature, apa namanya, facial recognition ya Dimana kalau, contohnya misalnya di Facebook atau di Instagram gitu ya Kalau kita mengupload foto seseorang, suka ada apa namanya, suggestionnya gitu ya Sarannya, apakah ini foto si A atau foto si B gitu Nah, itu juga bentuk dari data yang berupa gambar Jadi, mereka sudah merekam pola-pola wajah si A atau si B itu seperti apa Sehingga kalau muncul gambar baru yang bentuknya mirip atau menyerupai data yang mereka punya Nah, ini akan, apa namanya, mereka coba tanyakan Oke, selain itu, kalau kalian misalnya menyimpan Apa namanya, foto-foto di Google Photo juga Biasanya mereka mengkategorikan foto-foto itu berdasarkan Oh, ini foto si A, ini foto si B, otomatis ada folder-foldernya itu Nah, itu juga bentuk data yang berupa image atau gambar Oke, kalau data yang berupa kata-kata Ini contohnya misalnya dalam suatu buku Ya, ada berapa banyak kata apa Nah, di situ bisa kita cari dan mungkin analisis lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya Oke, yang selanjutnya adalah data berupa audio Oke, data audio ini Di sini saya ambil contoh aplikasi lagi Saya taunya ini ada di Android ya Jadi, nama aplikasinya itu Sezam Nah, aplikasi ini mendeteksi Musik atau lagu apa yang sedang diputar Bisa di gadget yang sama atau di gadget yang lain Misalnya di TV atau di radio atau mungkin di komputer Kalau kita mau tahu lagu yang diputar itu Itu apa namanya Judulnya apa Penyanyinya siapa Yang kedua ada aplikasi juga yang namanya Layerbird ya Jadi, Layerbird ini merekam pola suara kita Yang sudah kita masukkan ke data mereka Ke database mereka Nah, lalu nanti kalau kita mau membuat teks baru Ya, untuk dibacakan Kita bisa tuh menggunakan rekaman suara yang sudah kita masukkan sebelumnya Jadi, seolah-olah kita mengucapkan kata-kata tersebut gitu ya Padahal sebenarnya tidak Itu hanya diambil dari rekaman suara yang sudah dicatat sebelumnya Dari mana sih data itu berasal? Ya, asal-usul data ini secara umum bisa dibagi dua Yang pertama, Organic atau Proses Data Yang kedua adalah Design Data Nah, Organic atau Proses Data ini Biasanya datanya itu di-generate secara komputerisasi ya Ini baik di-extract dari video atau dari audio gitu ya Dan sebagainya Nah, kalau yang kedua yang Design Data ini Data yang kita ambil dari misalnya sampling Sampling dari suatu populasi Atau survei, bahkan survei yang sudah di-design sebelumnya Saya lanjutkan mengenai Organic atau Proses Data ya Tadi sudah saya sebutkan ini merupakan data yang dibangkitkan secara komputerisasi Oke, saya ada beberapa contoh disini Kalian pernah menonton Netflix? Nah, jadi kalau kita menonton Netflix Begitu kita membuka website-nya ya Biasanya yang tampil di halaman pertama itu Film-film apa saja yang baru kita tonton Atau yang pernah kita tonton ya Nah, itu juga salah satu bentuk dari pengumpulan data Lalu, kalau di search engine Misalnya seperti Google atau search engine yang lainnya Kalau kita mau mencari mengenai suatu hal Biasanya suka muncul juga Histori pencarian terakhir kita itu apa saja Oke, satu lagi ini ada air sensor di suatu kota ya Jadi dia mencatat misalnya polusi udara di kota tersebut Itu berapa Nah, nanti ini bisa dikategorikan apakah masuk ke golongan yang healthy atau unhealthy Seperti itu Oke, baik Saya lanjutkan ya Nah, yang selanjutnya Itu adalah bentuk desain data Jadi, desain data ini Cara mengumpulkannya itu sudah dirancang sebelumnya Nah, supaya kita mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian kita Nah, dari populasi yang ada Itu kita ambil sampelnya sesuai dengan kebutuhan kita N-nya berapa Terus siapa saja yang terpilih sebagai sampel itu nanti bisa dirancang Oke, sebagai ilustrasi ya Di sini misalnya saya mau mengumpulkan data dari Twitter gitu ya Di Twitter itu kan suka ada tuh trendnya yang hashtag apa gitu Misalnya yang lagi trend Nah, di situ saya mau mengumpulkan opini orang-orang yang menuliskan hashtag tertentu itu Apa saja sih dan bagaimana Nah, ini biasanya kita merancang dulu dari semua yang menggunakan hashtag tersebut Bagaimana cara mengumpulkan datanya Ya, dari raw tweet-nya Terus kita preprocessing dulu Lalu, apa Nanti mungkin bisa dianalisis mana-mana saja yang bisa kita ambil sebagai data Atau sesuai dengan yang kita butuhkan Oke, itu contoh Ya, berdasarkan tipe-tipe data Ini secara umum dibagi dua Ada tipe data yang sifatnya kuantitatif Ataupun juga kualitatif ya Jadi, yang data sifatnya kuantitatif ini Dia bisa bentuknya continue ataupun discrete Dan yang data kualitatif ini adalah data-data yang sifatnya kategorikal Ya, kita masuk ke contoh kuantitatif data ya Nah, contoh kuantitatif data ini sebenarnya banyak sekali Data-data yang sifatnya numerik itu masuk ke kuantitatif data ya Jadi, misalnya jumlah barang yang tidak sesuai dalam suatu lot gitu Terus, gaji dari CEO perusahaan minyak berapa gitu ya Terus, ada juga usia dari karyawan di suatu perusahaan Range-nya berapa sampai berapa Nah, ini contoh-contoh dari kuantitatif data Sedangkan di sini yang termasuk ke dalam kualitatif data Biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa kategori Ini sebagai contoh Jurusan Jurusan di perkuliahan masing-masing mahasiswa gitu ya Terus, gender dari masing-masing pegawai di suatu perusahaan ya Atau, misalnya melakukan belanja online Kita, metode pembayarannya apa? Cash, check, atau pakai credit card Nah, cara-cara kita mengumpulkan data Secara umum, di sini ada yang namanya percobaan Ada juga yang dinamakan survey atau observasi Nah, biasanya dari objek pengamatan yang kita amati Nanti dikumpulkan menjadi data dan diringkas dalam bentuk tabel seperti ini Nah, ini adalah contoh dari pengumpulan data dengan cara percobaan ya Di sini ada percobaan varitas baru Mulai dari V1, V2, dan V3 Nah, diberikan 4 dosis pupuk N Jadi, dari antara varitas dan pupuk tadi Dikombinasikan ya perlakuannya Terus, mau dilihat untuk masing-masing kombinasi perlakuan ini Hasil produksinya seperti apa Bagus atau tidak Sesuai harapan atau tidak Oke, yang kedua ini survey Survey ini bedanya dengan percobaan tadi ya Kalau percobaan itu kan datanya belum ada di lapangan ya Jadi, harus dibangkitkan dulu dengan menggunakan percobaan Sedangkan kalau survey ini datanya sebenarnya sudah ada di lapangan Tapi memang belum terkumpul Contohnya seperti berapa besar penghasilan masyarakat di daerah A Nah, itu kan sudah ada ya nilai-nilai penghasilan masyarakat daerah tersebut gitu ya Tapi, si peneliti saja yang belum punya gitu Makanya harus dilakukan survey Nah, jadi metode survey ini biasanya Si pengumpul data menanyakan langsung kepada objek yang diamatinya Oke, yang ketiga caranya dengan melakukan observasi Sama dengan survey tadi Observasi ini datanya sebenarnya sudah ada di lapangan Tinggal peneliti mengumpulkan saja datanya Namun, bedanya Kalau survey kita bisa bertanya langsung sama objek penelitiannya Seperti tadi misalnya Pak, bu, berapa besar pendapatannya per bulan Atau anaknya ada berapa gitu Atau memiliki barang elektronik apa saja gitu ya Itu bisa kita tanyakan ke objek survey-nya Nah, kalau observasi di sini Biasanya kita tidak bisa bertanya langsung kepada objek survey-nya Karena kita harus melakukan pengamatan Contohnya, ingin mengamati perilaku hewan liar Nah, kita bisa amati dari jarak jauh seperti ini Lalu kita catat kapan dia makan gitu ya Kapan dia istirahat dan seterusnya Atau bisa juga dengan menggunakan semacam kamera CCTV Yang dipasang di beberapa titik di hutan ya Sehingga kita bisa mencatat aktivitas dari hewan-hewan tersebut Oke Saya rasa sekian dulu penjelasan mengenai data Silahkan dilanjutkan untuk menyaksikan video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya